Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mereview yang namanya apa ya apa binocular apa itu istilah kata apa ya binocular digital mikroskop mikroskop digital pakai lensa langsung ke ini nah seperti ini dan dia sudah punya tripod yang beratnya sampai 50 kilo ini total berat ini 55 kilo bahannya kebanyakan aluminium ini ya kita tes pakai jadi dia ada beberapa kita pakai monitor pakai tv 40 in ini dari kamera dia masuk ke layar nah untuk fokus eh apa kombinasi jarak jauhnya ini dari dari panel ini kombinasi jarak jauhnya dari rotator 1 ini coba kita coba kita ini ya ya dari sini ya kombinasi coba ini jaraknya kisaran 40 40 fokusnya seperti itu kalau kita muter kita muter kita muter dia agak dideketin eh dijauhin malah kita putar lagi kita putar lagi dideketin deketin apa kita jauhin lagi jauhin lagi semakin jauh ya semakin jauh ya kita putar kanan lagi oh enggak dia ini deketin coba deketin dia jadi jarak ininya bisa sampai jauhin jarak ini enggak terlalu jauh terlalu jauh jarak ini udah fokus banget di jarak berapa ya 50 40 ya kisaran 40 50 50 cm enggak ya enggak sampai 40 ya enggak 40an nah itu kalau untuk jarak ini ya satu kali itu tuh kita ke 0,63 lebih deket ya kalau ke 0,4 oh kecil lebih kecil hurufnya lebih kecil ya jarak tetap tapi huruf lebih kecil zoomnya lebih ya berarti zoomnya oh ini lebih besar ini lebih besar lagi dideketin oh iya berarti ini zoomnya ini zoom zoom perkaliannya lalu ini buat naik turun oh maju mundur ini buat maju mundur ya buat maju mundurnya lalu jadi dia serba guna ini bisa bisa sudah dulu kade coba digoyang-goyang ini ini bisa dimacam-macamin ya putar sana naik atas kiri-kanan ya begitu jadi kalau buat video shooting kayaknya keren banget sih kalau buat kamera shooting keren ya jadi bagusnya sih buat shooting video ya kamera shoot nah ini tripodnya ini total keseluruhan ini berat 55 kilo dan bahannya dia lebih dominan di aluminium tebal ada beberapa bagian dari stainless seperti oke gitu aja dulu ya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh